Kasus 25 orang pekerja migran Indonesia asal Bali yang terlantar di Turki viral di media sosial. Mereka berangkat bekerja ke Turki menggunakan visa liburan. Diduga ke 25 orang tersebut menjadi korban penipuan. Dalam video yang viral ini, 25 warga Bali terkatung-katung di Turki dan tinggal di tempat yang kurang layak. Mereka ternyata berangkat melalui jalur non-prosedural. Mereka meminta bantuan pemerintah untuk dapat segera membantu kepulangan mereka. Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, dan Pasar menduga mereka masih berstatus turis karena pergi ke Turki dengan visa berlibur dan tanpa melalui prosedur resmi. Prosedur kepulangan mereka pun harus dilakukan oleh pihak yang memberangkatkan para PMI tersebut. Diduga kasus ini mengandung unsur penipuan. Kasus serupa kerap terjadi di Bali dan menimpa sejumlah calon pekerja migran. Pihak BP2MI menghimbau para cawan pekerja migran untuk menggunakan prosedur resmi demi keamanan di negara tujuan. Dari Denpasar, Bali, ini Rai Ari, Anyus melaporkan.